Tragedi Santa Cruz, Sejarah Kekerasan Indonesia di Timor Leste Tentara Indonesia menembaki para demonstran di Santa Cruz, Dili pada 12 November 1991 Lebih dari 200 orang dikabarkan tewas Tiga bulan menjelang Natal 1991 beredar kabar di Timor Timor Sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah itu Rencananya kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional Siapapun tak menyangka hal itu akan memicu peristiwa yang akan diingat orang Sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di Bumi Norosai Belakangan niatan Portugal ini ditolak pemerintah Soeharto Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis Jauh-jauh hari sebelum para pemuda Timor Leste melakukan perlawanan bawah tanah Sudah kadu menyiapkan pesamputan atas kunjungan Portugal itu Namun gerakan klandestin mereka ternyata diketahui intelijen Indonesia Mereka yang membuat sepandu-sepandu penyambutan delegasi Portugal di gereja Motel Dili diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI Hingga pada malam 27 Oktober 1991 Sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis program berdekaan Dan memancing mereka untuk ribut Anak-anak muda Timor Leste terpancing dan perkelahian berlangsung di malam itu juga Pada hari 28 Oktober 1991 Jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastiao Gomez ditemukan tergeletak di dekat gereja Motel Dua pekan setelah itu pada 12 November 1991 Pastor Alberto Ricardo memimpin Misa Arwah untuk memperingati kematian Gomez di gereja Motel Dili Misa diikuti ribuan umat katolik Timor Leste Ketika Misa usai pada jam 7 pagi Sekitar 500 orang keluar dari gereja Sambil membentangkan sepandu bergambar Sanan Agus Mau Pemimpin gerakan program berdekaan Timor Leste Sambil terus berjalan memegikan Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste Di ringan pengunjuk rasa itu Berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz Tepat tempat Gomez dimakamkan Sampai di pemakaman Santa Cruz Sampai di pemakaman Santa Cruz Pasukan Abrimob Dan kumpul campuran dengan bagian preman yang dibentuk Pada malam hari sebelumnya telah bersiaga Saat itulah Seperti yang terlihat dalam rekaman jurnalis Inggris Mark Stahl Suasana menjadi kacau Sirene dan suara letusan tembakan memegit telinga Para demonstran lari tunggang langgang Sementara yang lain mencari persembunyian Di antara Nissan-Nissan Santa Cruz Berdasarkan kesaksian Tentara Indonesia menembaki masa dengan lembabi buta Diikuti berondongan sangat pun otomatis selama beberapa menit Tentara Indonesia menembaki Ketengah kerumunan membunuh para aktivis program berdekaan Tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri Tentara lainnya menendang dan menusuk korban Dengan sejumlah orang yang bersembunyi di area pemakaman Dalam laporan Dewan Kehormatan Militer Peristiwa 12 November itu menewaskan 50 warga sipil timur-timur Tapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka Dan puluhan lainnya tewas terkena peluru Indonesia Penyelidikan rinci dari perlawanan bawah tanah timur Leste Bahkan mendapat angka 273 orang tewas Berdasarkan video Mark Stahl itulah setidaknya mata dunia terbuka